Konsistensi Saya Hamida Bakhri, Corporate Executive Housekeeper Archipelago International. Tanggung jawab saya sebagai Executive Housekeeper Corporate adalah mengelola tim housekeeping yang cukup besar, termasuk merekrut, melatih, memotivasi, dan mengevaluasi tim housekeeping di seluruh Archipelago International. Saya juga mengikuti perkembangan tren terbaru di housekeeping. Traveling adalah tugas utama saya untuk mengaudit seluruh properti yang ada di Archipelago. Dari hasil audit itu, saya akan melakukan pelatihan untuk tim di properti Archipelago. Ini di tahun ke-7 ya, bergabung dengan grup Archipelago. Banyak sekali pengalaman luar biasa membuat saya begitu bangga menjadi bagian dari Archipelago itu sendiri. Ekspansi membuka unit baru di luar negara saya sendiri, seperti di Kuba dan juga di Vietnam ya. Yang paling membanggakan saya adalah waktu Archipelago itu mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Indonesia itu sendiri untuk mengelola penyelenggaraan ASEAN Games dan ASEAN Paragame. Karena saya menjadi salah satu orang Indonesia juga yang berkontribusi untuk negara. Keseharian saya adalah memimpin dan mengelola tim housekeeping. Valuasi kinekerja tim, mengembangkan rencana untuk meningkatkan efisiensi dari tim itu sendiri. Efektivitas kepuasan tamu di semua properti Archipelago itu harus memenuhi standar dan konsisten. Memastikan semua properti, mematuhi semua standar terkait kesehatan, keselamatan, keamanan. Juga memastikan tamu itu mendapatkan pengalaman terbaik selama tinggal di properti Archipelago. Tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang eksekutif housekeeper di units ya. Memperhatikan umpan balik tamu, ikatkan efisiensi, memastikan standar terpenuhi ya. Sanitasi, kebersihan, dan yang paling penting adalah memantau secara berkala skor komen tamu dan audit skor dari korporat. Yang paling challenge sekali di housekeeping itu adalah konsistensi. Caranya saya fokus pada pelatihan. Standar kebersihan penggunaan produk dan memastikan standar operating procedures itu dijalankan. Kita mempunyai standar yang terukur untuk dapat memastikan konsistensi itu berjalan sesuai yang kita harapkan dari Archipelago. Kita tuh punya yang namanya 6 langkah dasar. Tujuannya adalah untuk merefresh tim. Jadi kita sudah mempunyai standar procedures untuk mengukur kecepatan mereka dalam melakukan tugas mereka. Dan juga bisa membantu tim itu lebih fokus. Tujuan utama dari 6 langkah dasar itu untuk menyeragamkan standar di seluruh Archipelago sama. Pesan saya untuk future housekeeping leaders, belajarlah mengembangkan keahlian dengan cara mengikuti seminar, conference, itu akan sangat membantu. Stay update dengan tren terbaru terkait housekeeping itu sendiri ya. Kuasai bahasa yang banyak. Kembangkan kemampuan memimpin dan memotivasi tim. Berilah pengalaman yang terbaik buat kamu. Dan yang paling penting, kamu harus bisa menjadi mentor. Maintain komunikasi dengan tim, tamu, management hotel, itu adalah yang harus dikuasai. Sebagai seorang executive housekeeper atau leader di housekeeping, Mereka itu harus memiliki kombinasi keahlian secara teknis ya. Yang paling penting adalah karakter pribadi dan pengetahuan budaya. Memahamin secara keseluruhannya, keahlian secara teknis. Apa yang harus diperbaiki, yang mana yang harus diimprove. Hal-hal seperti itulah yang saya rasa perlu dimiliki seorang housekeeping leader.